Ya pemirsa, pasca libur lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah beberapa waktu lalu. Pergerakan masyarakat yang melakukan mudik keluar Provinsi Jambi mengalami peningkatan sebesar 32 persen. Hal ini berdasarkan pantauan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Berdasarkan pantauan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, di mana pola pergerakan masyarakat yang akan berangkat dari Provinsi Jambi ke Provinsi lain. Sejak hamil tujuh lebaran, kurang lebih berjumlah sepanjang 10 ribuan. Kabit transportasi dan perkereta api yang di suhu Provinsi Jambi, Wing Gunara Riyadi, mengatakan berdasarkan pantauan dari empat terminal TPA yang ada di Provinsi Jambi. Jika dibandingkan pergerakan arus mudik tahun 2024 dengan 2023 itu mengalami kenaikan sekitar 32 persen. Sedangkan untuk kedatangan ke Provinsi Jambi pada H7 mengalami penurunan, di mana tahun 2024 ialah 1.500, sedangkan 2023 sepanjang 3.500, turun hampir 60 persen. Kalau kita bandingkan keberangkatan dari tahun 2024 dengan 2023, lebih 7.000 itu sekitar mengalami kenaikan sekitar 32 persen. 32 persen dari tahun 2023. 2023 yang lalu. Sedangkan untuk keberangkatan, kedatangan dari Provinsi Jambi masuk ke Jambi pada H7, keberangkatan dari H7 sampai H7, itu malah mengalami penurunan. yang dimana di tahun 2024 itu adalah 1.500 yang masuk ke Jambi, dan di 2023 kurang lebih hampir 3.500 itu mengalami penurunan sekitar 60 persen. Kalau kita kembalikan lagi pada arus mudiknya, khusus untuk arus mudiknya sekitar 8 ribuan yang akan berangkat, yang pula mungkin masih kecil gitu. Saya nggak tahu apakah ini nanti setelah H7 mereka kembali, atau mereka cuma bekerja di Jambi, sudah selesai, dia kembali ke daerah asalnya. Jika melihat pada arus mudik sekitar 10 ribuan yang berangkat, namun yang kembali ke Jambi lebih kecil. Belum dapat diprediksi faktor penyebab penurunan jumlah tersebut. Selain itu, mode transportasi paling banyak diminati masyarakat ialah mode transportasi darah. selamat menikmati.